Perjalanan keli ini menggunakan mobil dari Jakarta ke Malang, Jawa Timur Ini pertama kali saya melakukan perjalanan dan travelling menggunakan kendaraan Ruda 4 Memang capek sih, tapi ya daripada gak pernah coba sama sekali kan Memang menghabiskan waktu yang cukup lama, karena saya tidak mau mengejar-mengejar waktu Lebih banyak berhenti dan beristirahat Daripada 4sail mengendarai mobil akibatnya bisa fatal karena kelelahan Dengan alasan menggunakan mobil juga salah satu adalah seperti ini Kita bisa menikmati alam sepanjang perjalanan Tuh lihat sunsetnya, keren banget kan? Akhirnya sampai juga di Malang dan saat ini saya menginap di Amartah Hills Batu Malang Viewnya langsung menghadap kota Malang dan Gunung Arjuna Dan di belakang hotel ini langsung ke kaki Gunung Kawi Udaranya sejuk pol Dan bagi kalian yang ingin mencari ketenangan jauh dari kebisingan kota Hotel dan resort ini sangat tepat buat kalian Untuk harganya tidak terlalu mahal ya Masih pas untuk mencari ketenangan jauh dari kebisingan kota Kalau kalian yang ingin traveling Ingin jalan-jalan dan mencari tempat yang tenang dan nyaman Jauh dari kebisingan kota Ini bisa menjadi referensi buat kalian Untuk resortnya memang jauh dari resepsionis Jadi memang agak sedikit ribet kalau mau membawa barang yang begitu banyak Tapi bagi kalian yang sendiri atau berdua Pasti tempat ini sangat mengasihkan buat kalian Disini ada chapel untuk melakukan pemberkatan nikah Ada kulam renangnya, ada playgroundnya, ada ballroomnya Yang biasa digunakan untuk resepsi pernikahan Dan pastinya semuanya menghadap ke kota Malang dan Gunung Arjuna Ini adalah kulam renangnya Rekan-rekan bisa lihat, bisa menikmati Lihat pemandangannya langsung ke kota Malang dan Gunung Arjuna Dan ini adalah chapelnya Tempat untuk pemberkatan nikah Jadi viewnya itu langsung menghadap ke kota Malang dan Gunung Arjuna Terima kasih已经 on через Terima kasih telah menonton Dan sekarang Danures eingelang Terima kasih telah menonton untuk makanannya menurut saya rasanya kurang tapi semua kembali ke masing-masing orang punya seleranya masing-masing ada yang sudah merasa cukup dengan rasanya dan mungkin ada juga yang merasa bahwa kurang enak dengan rasanya ya walaupun demikian makanan disini juga banyak macamnya jadi sudah cukup lah untuk mengganjal perut di pagi hari karena kalau sudah jauh-jauh traveling kita tidak coba makanan-makanan yang viral di tempat itu atau daerah itu sangat membahas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rekan-rekan bisa lihat disana ada dua bus besar yang mengangkut berhubungan yang banyak disana mereka sedang melakukan kegiatan bermain games sambil menikmati alam sangat luar biasa kan tempat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi rekan-rekan bisa lihat disini adalah area dari ballroomnya ballroomnya sangat besar bisa menampung ya kurang lebih 5 sampai 600 orang ya dan ini tempat yang cocok buat kalian buat rekan-rekan semua yang melakukan acara disini seperti resepsi pernikahan dan juga acara-acara besar lainnya demikian video review hotel kali ini jangan lupa subscribe dan bagikan sebanyak-banyaknya biar saya tetap semangat membuat video dari hotel-hotel tempat saya pergi dan saya menginap kiranya video ini memberikan masukan dan menjadi bahan referensi buat kalian semua rekan-rekan semua yang mungkin saat ini kebingungan mencari hotel atau penginapan di tempat kalian berada sampai jumpa di video-video berikutnya dan sampai jumpa di video-video berikutnya